Saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga sedang marak-maraknya nih lor Baik dari kalangan artis hingga masyarakat bawah nih Dinas pengendalian penduduk, maksud saya Keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini Mencatat bahwa perselingkuhan jadi faktor dalam KDRT itu sendiri Wah, nih bahaya memang kalau selingkuh sudah Kalau anak bebi ini banyak Harus banyak juga duitnya Bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Saat ini ada 8 kasus KDRT yang ditangani pihak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak batang hari Muhammad Qadhafi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak batang hari Mengatakan saat ini sudah ada 8 kasus yang ditangani Lanjut Qadhafi, untuk tim sudah turun ke lokasi dalam hal memantau penyebab dari kasus KDRT itu sendiri Namun yang terbanyak penyebabnya masalah ekonomi dan selingkuh Untuk penanganan sudah dilakukan Pemerintah batang hari juga menurunkan pengacara dan psikolog dan kemudian dilakukan mediasi Dari 8 kasus ini tidak ada yang melakukan perceraian Untuk wilayah menyebar di 8 kecamatan Untuk diketahui di tahun ini sudah ada 27 kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak Dimana 17 kasus diantaranya melibatkan anak dan 10 kasus diantaranya melibatkan perempuan Angka ini terbilang tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu yang tercatat hanya 22 kasus Sejelasnya untuk di batang hari itu ada 8 kasus Sampai saat ini itu sudah terranani Terranani 8 kasus itu Ini dari hasil rangkauan dari bidang BITB Sudah turun dengan tim Ada pesawat juga Ada dari pengacara juga Untuk memantau sebenarnya apa yang terjadi terhadap kekerasan dalam rumah tangga ini Jonny Firdaus, Cek TV, melaporkan